Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, kami siap meresmikan penggunaan rumah sakit umum daerah untuk isolasi COVID-19 di Biak, Numfor, Papua. Rumah sakit berkapasitas 50 pasien akan melayani masyarakat di sekitar Pulau Biak dan daerah sekitarnya. Beresmian rumah sakit berkapasitas 50 pasien tersebut, yakni 10 di antaranya, untuk pasien yang membutuhkan perawatan khusus akan melayani masyarakat di Pulau Biak dan daerah sekitarnya, seperti Pulau Japen. Bupati Biak Heri Aryonaa mengatakan, sekarang ini kasus COVID-19 sedang meningkat dan dibutuhkan rumah sakit yang bisa segera menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Siapa nantinya akan dirawat di sini saja atau bukan orang Biak saja, Pak? Ya, yang pastinya rumah sakit umum daerah Kabupaten Biak, Numfor ini telah ditetapkan sebagai rumah sakit terunjukkan yang ada di wilayah Syairi. Tetapi kita tidak bisa menungkiri bahwa rumah sakit umum daerah Kabupaten Biak, Numfor juga menerima pasien dari daerah Lapahto, Mapahto maupun Tadi yang dirujuk ke wilayah Biak. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami menerima dan melayani seluruh pasien yang ada di Papua pada umumnya, tetapi secara khusus yang ada di wilayah Syairi, di wilayah adat Syairi, di Provinsi Papua. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjelaskan, pemerintah bertindak cepat karena memang masyarakat Biak, Numfor membutuhkan rumah sakit yang layak, termasuk untuk penanganan COVID-19. Seluruh anggaran sebesar Rp43 miliar untuk pembangunan RSUD berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun dalam pelaksanaannya, dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta badan usaha milik negara yakni PT Adi Karya sebagai kontraktor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta badan usaha milik negara yakni PT Adi Karya sebagai kontraktor. Untuk pembangunan rumah sakit yang dibutuhkan untuk pasien COVID-19. Dan kita lihat perkembangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan. Tapi mudah-mudahan dengan disenikannya rumah sakit yang dibutuhkan COVID-19 di biak ini, akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata ratai pengeluaran untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Jadi tidak cukup hanya kita melakukan penahanan medis, tetapi juga upaya yang paling penting sekarang adalah mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dari perumunan dan juga mencuci tangan seserik mungkin. Ruang isolasi COVID-19 di area Sudabiak Numfor pada kamis siang merawat 24 pasien, yakni 2 pasien positif, 4 pasien melakukan kontak erat, dan sisanya terkonfirmasi positif.